PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pusat Kebudayaan Islam Muhammad bin Roshid Dari laporan tersebut diketahui Lebih dari 2027 pekerja Dari berbagai negara Mengucapkan dua kalimat syahadat Pada rentang Januari hingga Juni 2021 Di antara mereka berasal dari Filipina, China, India, Sri Lanka, Thailand, Cameroon, Inggris, Amerika, Jerman, Australia, dan Italia Mereka yang bersyahadat selanjutnya mengikuti bimbingan Islam Dan memperoleh bantuan dari pusat kebudayaan Sejak lama, pusat kebudayaan yang berada di Departemen Urusan Islam dan Kegiatan Amal Dubai Atau disingkat ISCAD ini Memperkenalkan ajaran Islam yang toleran dan moderat Pusat kebudayaan ini juga menjadi tempat bagi komunitas ekspatriat Yang ingin mengetahui informasi tentang ajaran Islam Direktur pusat kebudayaan Hin Muhammad Lutah Seperti dilansir Hollits Times Senin 28 Juni 2021 mengatakan Pusat kebudayaan terus bekerja menyebarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam Untuk meningkatkan kesadaran publik Dalam komunitas yang menetap di Dubai Dengan menggunakan beragam bentuk untuk menjangkau seluruh kalangan Setiap mu'alaf memperoleh dukungan dan bimbingan penuh pendidikan Islam moderat Ungkap Lutah Kepala Seksi Kesejahteraan Mu'alaf Pusat Kebudayaan Hana Al Jellaf mengatakan Jika ada yang ingin mengetahui informasi tentang Islam Dan berniat bersyahadat Pihaknya menyiapkan beragam cara Termasuk call center dan aplikasi Kebanyakan mu'alaf lanjut Jellaf Memilih aplikasi karena mempermudah mereka belajar Namun kami juga menyiapkan tim dan zoom Bila ingin berkomunikasi secara langsung Katanya Jellaf juga mengatakan Para ekspatriat itu memilih Islam Karena rasa kagum terhadap keindahan Islam Direktur Pusat Komunitas Islam Dar Albir Dubai Rashid Al Junaibi menambahkan Para pekerja asing itu tertarik dengan Islam Karena ajaran Islam sangat rasional Penuh kasih dan toleran Islam kata Al Junaibi Memerintahkan pengikutnya Untuk bersikap jujur Adil dan baik terhadap semua orang Terlepas dari keyakinan ras Bahasa dan warna kulit mereka Itu menjadi daya tarik mereka Katanya Selain menjadi ibu kota Dubai adalah salah satu kota terbesar Di Uni Emirat Arab selain Abu Dhabi Dubai sekarang menjadi kota yang mega dan mewah Dihiasi puluhan gedung pencakar langit Beberapa di antara gedung itu Bahkan sangat monumental Burj Khalifa di Dubai misalnya Hingga kini masih merupakan bangunan tertinggi di planet bumi ini Gedung multiguna berketinggian 828 meter ini Mulai beroperasi pada 4 Januari 2010 Juga terdapat Burj Arab Yang merupakan hotel mewah berketinggian 321 meter Uni Emirat Arab Memang sangat maju dan makmur Pendapatan per kapita warga negaranya Termasuk tertinggi di kawasan teluk Yakni sebesar 55.200 dolar Amerika Serikat Yang menarik Penggerak ekonomi Uni Emirat Arab Sebagian besar adalah pekerja asing Jumlah mereka Bahkan lebih dari 5 kali lipat warga negaranya sendiri Jumlah penduduk Uni Emirat Arab 9,3 juta jiwa Dari jumlah itu Hanya 15 persen yang berkewarga negaraan Uni Emirat Arab Selebihnya adalah ekspatriat Modernisasi ekonomi Uni Emirat Arab Kini menjadi rujukan negara-negara Arab lainnya Hanya saja Seringkali modernisasi itu Menggerus nilai-nilai dan ketaatan terhadap agama Semoga saja hal itu tidak terjadi di Uni Emirat Arab Dan negara Arab lainnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Chef Haryo Kurban tanpa batas Luaskan manfaat kurbanmu bersama BMH Di antaranya melalui program Dapur Dadakan Jadikan kurban Anda semua lebih bermanfaat Karena daging yang diterima para santri dan masyarakat pedalaman Tidak lagi dalam bentuk daging mentah Tapi olahan makanan yang siap santap Kapan lagi kita hadirkan kebahagiaan seperti ini Untuk saudara kita yang membutuhkan Yuk segera berkurban di BMH Kurbanmu bahagiakan santri dan masyarakat pedalaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih.